Halo guys, selamat datang di channel tutorial jenius. Oke, di video kali ini aku mau berbagi tentang cara tercepat menaikan emblem ke level maksimal tanpa menggunakan diamond. Perlu kalian ketahui, emblem memiliki fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan bertarung setiap hero di Mobile Legends. Semakin tinggi emblem yang digunakan, maka akan semakin kuat juga hero tersebut guys. Oke, di video kali ini aku mau berikan langkah-langkah tercepat dalam meningkatkan emblem ke level maksimal. Dan kalian tidak usah repot-repot membeli diamond mahal untuk menerapkan cara ini. Ini juga sangat cocok diterapkan untuk kalian yang suka membuat akun smooth atau akun baru. Agar kalian bisa dapatkan performa maksimal walaupun di akun yang masih kecil. Sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu guys. Agar kalian bisa dapatkan informasi penting lainnya dari channel ini, supaya kalian makin jenius. Oke, langsung saja kita lanjut ke videonya. Langkah pertama, kita tentukan dulu jenis emblem yang mau kita naikkan. Di sini terdapat 9 jenis emblem yang bisa kalian pilih. Di antaranya adalah Pesikal, Tank, Assassin, Muggle, Fighter, dan yang lainnya. Namun sebenarnya, di sini yang sangat berperan penting adalah 7 emblem selain Pesikal dan Magical. Karena dengan 7 emblem ini, sudah mewakili kemampuan semua hero yang ada di game Mobile Legends. Dan di sini kalian tidak perlu membuka ke 7 emblem ini semua. Cukup kalian pilih salah satu role yang menurut kalian sudah kalian kuasai di dalam permainan. Misalkan kalian jago dalam menggunakan hero fighter, maka berfokuslah untuk menaikkan emblem fighter, sampai ke level maksimal. Dan jika emblem yang lain ada peringatan untuk menaikkan, tidak usah kalian hero-kan. Tetaplah berfokus untuk menaikkan satu role terlebih dahulu guys. Karena dengan berfokus menaikkan pada salah satu emblem, itu akan mempercepat kalian untuk mencapai emblem ke level maksimal. Dibandingkan jika kalian harus membuka semua emblem dan menaikkannya satu per satu. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, kalian harus bisa mengendalikan battle point yang kalian punya. Jangan kalian gunakan untuk membeli hero yang tidak penting. Karena dengan battle point, kita bisa gunakan untuk menaikkan emblem ke level yang lebih tinggi. Salah satu caranya adalah digunakan untuk membeli magic dust. Nah, disini caranya kalian pergi ke shop, lalu disini kalian beli kotak magic dust ini guys. Di setiap pembelian magic dust berisi emblem magic yang bisa kalian gunakan untuk menaikkan emblem ke level yang lebih tinggi. Tapi sayangnya disini ada batasan pembelian di setiap minggunya. Kalian bisa membeli kotak ini 5 kali dalam 1 minggu. Ini merupakan salah satu cara supaya emblem kalian lebih cepat mencapai ke level maksimal. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga. Oke, langkah yang ketiga disini kalian bisa gunakan kartu untuk menaikkan emblem dengan cepat guys. Caranya pertama kita pergi ke shop, lalu disini kalian pilih prep. Nah, disitu kalian bisa gunakan untuk memutar spin agar kalian bisa mendapatkan bonus emblem tambahan. Tapi perlu kalian lihat, disini emblem akan berbeda-beda di setiap minggunya. Kalian bisa tunggu ke roll emblem yang ingin kalian naikkan. Misalnya disini sekarang masih roll maxman. Nah, jika kita putar, maka bonus yang akan kita dapatkan adalah bonus emblem maxman. Jadi kalian harus tunggu ke minggu berikutnya sampai berganti ke roll emblem yang ingin kalian naikkan guys. Nah, setelah itu kalian bisa putar sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan bonus emblem yang melimpah. Lalu bisa kalian gunakan untuk melakukan upgrade emblem ke level yang lebih tinggi berikutnya. Oke, itulah cara-cara menaikkan emblem di game Mobile Legends secara cepat. Dan cukup sekian videonya. Semoga cara ini bermanfaat. Buat kalian yang ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, terima kasih, dan sampai jumpa. Sampai jumpa.